Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Rokhadi Alba Channel ini berisikan salawat, nasib, dan seputar pendidikan atau pembelajaran Yang insya Allah bermanfaat untuk sahabat semua Terima kasih bagi para sahabat sudah subscribe Dan bagi yang belum silahkan di subscribe Dalam video kali ini saya akan menampilkan sebuah video Dengan judul Meningkatkan kompetensi literasi di satu ruang pendidikan Selamat tinggal Ada sebuah pandangan yang kurang tepat mengenai literasi dan numerasi Banyak diantara kita yang mengatakan bahwa literasi hanya sekedar membaca dan menulis Padahal literasi dan numerasi lebih dari sekedar baca, tulis, dan hitung Penguatan literasi tidak terbatas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia saja Begitupun dengan numerasi Penguatan numerasi bisa juga dilakukan pada mata pelajaran Selain matematika Menurut International Literacy Association Bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual Auditori dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan Berbicara mengenai literasi dan numerasi Pada saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Tengah mempersiapkan gelaran ANBK tahun 2023 Di mana ANBK atau Asesmen Nasional berbasis komputer ini terdiri dari 3 unsur Yang pertama adalah Asesmen Kompetensi Minimum Yang kedua adalah Survei Karakter Dan yang ketiga adalah Survei Lingkungan Di mana ketiga unsur ini AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Akan melahirkan sebuah produk yang bernama Rapot Pendidikan Di mana Rapot Pendidikan ini Adalah memuat di dalamnya indikator-indikator pencapaian kompetensi satu pendidikan yang sudah terukur Dan salah satu kemampuan yang tercantum di Rapot Pendidikan adalah kemampuan literasi Output daripada Rapot Pendidikan tersebut Akan menampilkan beberapa hal level yang disebut dengan atribut sekolah Dalam atribut sekolah ada beberapa level atau 4 level di sini Yang paling tinggi adalah di atas kompetensi minimum Kemudian di bawahnya mencapai kompetensi minimum Level yang di bawahnya lagi di bawah kompetensi minimum Dan yang paling rendah adalah jauh di bawah kompetensi minimum Untuk tingkat di atas kompetensi minimum Di sini didapat bila murid di sekolah menunjukkan tingkat literasi membaca yang cakep Dan cukup banyak murid yang berada pada level mahir Grade-nya berada pada angka 2,10 sampai dengan 3,00 Untuk level mencapai kompetensi minimum Ini didapat apabila sebagian besar murid telah mencapai batas kompetensi minimum Untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak murid menjadi mahir Tentang nilai pada level ini adalah 1,80 sampai dengan 2,09 Untuk level di bawah kompetensi minimum Ini didapat apabila kurang dari 50% murid telah mencapai kompetensi minimum Untuk literasi membaca Tentang nilainya 1,40 sampai dengan 1,79 Jangan level yang paling rendah Itu jauh di bawah kompetensi minimum Apabila sebagian besar murid belum mencapai batas kompetensi minimum Untuk literasi membaca Tentang nilainya 1,00 sampai dengan 1,39 Kecakapan literasi merupakan salah satu indikator Untuk mengukul keberhasilan satuan pendidikan Pada rapot pendidikan kita Kecakapan literasi pada rapot pendidikan Didapatkan dari asesmen kompetensi minimum atau AKM Yaitu salah satu komponen asesmen nasional Selain atribut sekolah Juga dikenal adalah atribut murid Dimana pada atribut murid ini juga Diketahui ada 4 level Yaitu level mahir, cakap, dasar, dan perlu intervensi khusus Untuk level mahir Pestadidik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks Mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan sototeks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks Sementara level cakap Pestadidik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit Yang ada dalam teks Mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks Untuk level dasar Ini didapatkan apabila Pestadidik mampu menemukan dan mengambil informasi eksklusif Yang ada dalam teks Serta membuat interpretasi sederhana Level yang paling rendah adalah perlu intervensi khusus Ini didapatkan apabila Skatedidik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksklusif Yang ada dalam teks Ataupun membuat interpretasi sederhana Diharapkan untuk setiap satuan pendidikan Mampu mencapai level mahir Hingga rapat pendidikan sama pendidikan tersebut akan dinilai baik Atribut tersebut Disusun berdasarkan jawaban Serta didik saat menjawab soal terkait teks fiksi dan teks non fiksi Disini saya contohkan sebuah contoh soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi Ada sebuah wacana berjudul Bazar Makanan Pada perayaan hari kemerdekaan Diadakan bazar makanan di lapangan parkir kantor pelurahan Salah satu stun yang ikut serta dalam bazar tersebut adalah Stun remaja kreatif yang menjual siomai, baso cuanki, dan batagor Serta beberapa macam minuman segar lainnya Perbagai makanan dan minuman tersebut dijual dalam beberapa jenis paket Berikut adalah harga setiap paket makanan dan minuman yang dijual Dapur harga paket makanan Untuk paket A terdiri dari Satu porsi siomai dan satu porsi batagor Harganya Rp30.000 Paket B Satu porsi siomai dan satu porsi baso cuanki Harganya Rp32.000 Dan paket C satu porsi siomai, satu porsi batagor, dan satu porsi baso cuanki Harganya Rp50.000 Dalam daftar paket makanan ini tidak diketahui harga masing-masing jenis makanan Namun demikian Kita bisa mencari harga masing-masing Harga makanan tersebut dengan pendekatan Nomerasi masing-masing Nah pertanyaannya dari daftar harga paket makanan yang diberikan Harga porsi setiap makanan dapat ditentukan Pasangkan secara tepat jenis makanan Di kolom sebelah kiri Dengan harga per porsi di kolom sebelah kanan Jadi disini peserta didik diminta untuk Memasangkan setiap jenis makanan Katakanlah ada satu porsi siomai, satu porsi batagor, dan satu porsi baso cuanki Dengan harga yang tepat Apakah satu porsi siomai harganya Rp10.000, Rp12.000, Rp16.000, Rp18.000, atau Rp20.000 Apakah satu porsi batagor harganya Rp10.000, Rp12.000, Rp16.000, Rp18.000, atau Rp20.000 Ataukah harga satu porsi baso cuanki harganya Rp10.000, Rp12.000, Rp16.000, Rp18.000, dan Rp20.000 Nah untuk menjawab ini Yang pertama bisa dipersemahami secara eksplisit tentang literasi soal yang dimaksud Kemudian yang kedua berkaitan dengan numerasi Maka tentunya dalam ranah membelajaran matematika khususnya ini Lebih dekat kepada tipik materi, sistem, persamaan linier tiga variable Dimana variable pertama dimisalkan adalah X itu untuk siomai Variable kedua Y untuk batagor Dan variable ketiga adalah Z untuk baksoi cuanki Maka setelah dihitung Tidak apalah sebuah jawaban bahwa satu porsi siomai adalah Rp12.000 Batagor Rp18.000, dan 12 porsi cuanki Rp20.000 Selanjutnya saya tampilkan jadwal kegiatan asesmen nasional berbagai komputer tahun 2023 Inilah tanggal-tanggal penting pelaksanaannya Yang pertama tanggal 18 Agustus hingga 20 Agustus adalah jadwal sinkronisasi geladi bersih untuk unit SMA dan SMK sederajat Berikutnya di hari Senin sampai Kamis tanggal 21 hingga 24 Agustus adalah kegiatan geladi bersih SMA, SMK sederajat Selanjutnya di hari Jumat hingga hari Minggu tanggal 25 hingga 27 Agustus adalah sinkronisasi pelaksanaan SMA dan SMK sederajat Dan pelaksanaan untuk ANBK di unit SMA dan SMK sederajat itu berlangsung pada hari Senin hingga Kamis tanggal 28 hingga 31 Agustus 2023 Sementara untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk Kepala Sekolah dan Guru dilaksanakan pada hari Senin hingga Minggu 11 September hingga 24 September 2023 Dan pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk Kepsek dan Guru SMP sederajat pada tanggal 25 September hingga 8 Oktober 2023 Berikutnya adalah jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2023 untuk kesehatan didik Di mana jadwal untuk SMK, SMA, Madrasa Alia dan Madrasa Alia Kenjuruan dan Sederajat dilaksanakan pada rentang Senin sampai Kamis 28 hingga 31 Agustus 2023 Jadwal pelaksanaan ANBK ini ada 4 hari Namun dalam pelaksanaan tiap unit pendidikan hanya 2 hari Di mana hari pertama untuk kegiatan literasi membaca Hari kedua untuk kegiatan numerasi serta survei lingkungan Sekolah diberikan keunangan untuk menentukan apakah cukup 1 sesi, 2 sesi atau 3 sesi ini bergantung kepada sumber daya yang ada berkaitan dengan sumber daya komputer atau perlengkapan kehidupan lainnya Dalam setiap pelaksanaan asesmen nasional ini di hari pertama atau punggung kedua membutuhkan waktu selama 130 menit Ya demikian para sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan upaya kita meningkatkan literasi dan numerasi di satu pendidikan Melalui kegiatan ANBK dengan harapan kegiatan ANBK ini mampu meningkatkan rapor pendidikan di setiap suatu pendidikan Untuk itu perlu kerjasama antara semua pihak dari kepala sekolah, dari para wakil kepala sekolah, guru termasuk orang tua di dalamnya Agar memotivasi para peserta didik untuk mampu mengerjakan soal literasi dan numerasi ini secara baik dan maksimal Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh